Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Saya mahasiswi hubungan masyarakat Keluarga Usahaan 1 Di sini saya akan Mempresentasikan ide bisnis saya Yaitu tentang klipik pisang Bananais Gini Saya perkenalkan anggota tim saya Yang pertama saya sendiri sebagai ketua Dan tugas saya adalah Sebagai marketing satu Lalu selanjutnya ada Anggota satu yaitu Raffino Romadon Buknon mahasiswa UMB Dia bertugas Sebagai production controller Atau orang yang Mengecek adanya ketersediaan barang Lalu anggota yang kedua Ada Amel Surya Gumilang Non mahasiswa UMB Dia bertugas sebagai accounting Yaitu untuk Mengurus dan manage uang Anggota yang ketiga Ada Ulfiana Dwi Karisma Mahasiswa UMB Dia berperan sebagai marketing dua Dan ini ada dosen pengampu Matak kuliah saya Ada Bu Eka Putri Handayani Lalu problem yang dialami Adalah yang pertama Banyaknya masyarakat yang menyukai Makanan ringan untuk dikonsumsi Lalu yang kedua Adanya banyak masyarakat yang menyukai Makanan ringan dengan banyak varian rasa Sample case nya Banyak mahasiswa yang menyukai Makanan ringan untuk dikonsumsi Karena bersebut praktis Yang kedua Banyak masyarakat yang mengkonsumsi Makanan ringan sebagai teman ngobrol Yang ketiga Banyak masyarakat yang menyajikan Makanan ringan untuk Tahun yang datang ke rumah Dan yang keempat Banyak masyarakat yang menjadikan Makanan ringan sebagai Oleh-oleh untuk Sanak saudaranya Existing solution Atau solusi yang sudah ada Yaitu yang pertama Ada banyak produk snack Yang ditawarkan oleh perusahaan besar Maupun kecil Dipasarkan di warung-warung Toko-toko Toko-oleh-oleh Dan juga supermarket Yang kedua Banyak produk makanan ringan Yang sudah ada di pasaran Tetapi sedikit varian rasa Yang ditawarkan Dan solusinya adalah Kripik pisang banana Yaitu kripik pisang Dengan banyak varian rasa Ada coklat Susu Balado Green tea Dan juga original Target customer-nya Kita menargetkan Wisatawan lokal Para pecenda camilan Mahasiswa dan anak sekolahan Wisatawan asing Ibu rumah tangga Food blogger Food blogger Dan tentunya Masyarakat umum Market sizing Karena kripik pisang banana Is adalah usaha baru Maka kalian menggunakan Metode bottom up Untuk mengukur market size Data yang diperlukan adalah MS Yaitu market share Dari konsumen potensial N Total dari konsumen potensial P Rata-rata harga jual Q Rata-rata konsumsi produk Atau pembelian produk Dalam setahun Sehingga market size Kami hitung 5.000 x 0,5 x 17.000 x 3 Dan berjumlah 127.500.000 rupiah Maka market size-nya adalah 127.500.000 rupiah Competitor dan positioning Ini ada dua Ada pesa yang langsung Dan pesa yang tidak langsung Pesa yang langsungnya Ada zanana Ada banana Keripik pisang kepok aneka Sang dewa Banaci Dan juga keripik pisang ketawa Pesa yang tidak langsungnya Di sini ada Pisang-pisang Ada banana nugget Ada debanabu Ada pisang gorilla Pisang kayang Dan juga Banana king Monetization Atau Bisnis model Yang kita Gunakan Adalah yang pertama Menggunakan influencer Untuk menarik Mea customer Yang kedua Ada kolaborasi Dengan brand lain Untuk menambah Variasi rasa Yang ketiga Dari laba produk Yang keempat Dari sponsor Dan yang kelima Dari investor Milestone Target yang ingin kita capai Pada bulan Januari 2021 Memiliki pabrik dan rumah Produksi Agustus 2021 Dimuat dalam Detik Food September 2021 Grand Launching Produk pertama Mengundang media masak November 2021 Menciptakan varian rasa baru Maret 2022 Mempunyai banyak reseller Di Jabodetabek April 2022 Menciptakan varian rasa baru September 2022 Merayakan ulang tahun produk Yang pertama Dan Januari 2023 Mempunyai varian rasa terbaru Alokasi dan kebutuhan dana Ini dalam jumlah persen Capnya Dengan total biaya kebutuhan Adalah Rp1.960.000 Alokasi dananya Untuk modal kerja Ada Rp1.000.000 Untuk pemasaran Ada Rp200.000 Rp2.000.000 Recruitment Ada Rp150.000 Pengemasan produk Ada Rp400.000 Biaya angkut Rp200.000 Sehingga Sehingga Dalam chart Itu ada 51,3% Untuk modal kerja 20,5% Untuk pengemasan produk 10,3% Untuk Untuk Biaya angkut 10,3% Untuk pemasaran Dan 7,7% Untuk Recruitment Marketing Dan Customer Acquisition Yang kita gunakan Yang pertama Adalah dengan Melalui Browser Atau Flyer Cara ini Cukup efektif Untuk memperkenalkan Makanan yang kami jual Biasanya Makanan sampai Dikonsumen Melalui pesan antar Yang sering disebut Delivery Yang kedua Melakukan penjualan langsung Cara ini Lumayan efektif Karena langsung Bertemu dengan Pembelinya Dan bisa langsung Mempromosikan Makanan yang dijual Yang ketiga Melalui media sosial Cara ini Efektif Karena semua orang Memakai internet Dan cara ini Cukup memberikan Informasi yang jelas Kepada masyarakat Karena saat ini Orang banyak Menggunakan media sosial Seperti Instagram Whatsapp Lain Dan lain sebagainya Yang keempat Melalui penjualan marketplace Karena saat ini Banyak orang yang Menggunakan marketplace Sebagai sarana Untuk Menggunakan produknya Kepada masyarakat Seperti Shopee Tokopedia Yalajah Dabukalapak Dan lain sebagainya Lalu yang terakhir Menggunakan ojek online Yaitu Memesan makanan Melalui aplikasi Ojek online Seperti GrabFood Atau GoFood Saat ini adalah Hal yang efektif Karena hampir Setiap orang Bisa memasannya Melalui aplikasi ini Untuk kontak Deterisnya Ada alamat kami Di Jalan Meriah Selatan Nomor 83C Kelurahan Meriah Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Nomor telepon kita Dan di 081-229-351559 Email adresnya Ada di Bananiceid.gmail.com Instagramnya Ada Bananiceid.id Dan marketplace Di Shopee Bananiceid.id Sekian presentasi Dari saya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya